Bayangan berdarah jilid 4. Cepat larikan kereta ini untuk lanjutkan perjalanan tapi aku tak usah terlalu cepat biarlah kuda dua itu mengejar datang. Sembari memberi perintah ia sendiri menerobos masuk ke dalam kereta. Kiamlan Bungkam dalam seribu bahasa ia segera naik ke atas kereta menggetarkan cambuk dan melarikan kereta kuda itu melanjutkan perjalanan ke depan. Kereta kuda dengan timbulkan suara derapan roda yang santar dan kebulan debu yang tebal berlari cepat. Suara derapan kaki kuda para pengejar makin lama terdengar makin santar agaknya kuda itu telah berhasil menyanda sampai di belakang kereta. Tiba-tiba suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi ruang angkasa bercampur dengan derapan kaki kuda. Tak perlu menoleh lagi Kiamlan Tau Jenbok Hang telah turun tangan kejai membinasakan orang dua yang mengejar dari belakang itu. Cukup ditinjau dari jeritan ngeri yang terdengar dapat diduga orang itu apabila tidak mati seketika itu juga paling sedikit roboh tidak sadarkan diri karena terluka parah. Diam dua Kiamlan menghela nafas panjang pikirnya, orang dua itu sudah terlalu membenci pekhoa cungcu yang sembunyi di dalam kereta sembari lepaskan senjata rahasia membinasakan para pengejar tersebut. Kesalahpahaman terhadap Semya akan semakin menebal lagi mereka pasti mencatat hutang berdarah ini atas nama Semya di kemudian hari sekalipun Siau Semya ada maksud mangkir pun susah untuk jelaskan persoalan ini. A.A.A.A.I. Perbuatan Toa Cungcu dari perkampungan Pak Hoa San Cung ini sungguh kejiji kalau Semya dimusuhi oleh pelbagai perguruan serta partai dalam dunia. Kang Wawiyah terpaksa mencari persekongkolan untuk tancapkan kaki di kolong langit dan satu-satunya jalan baginya adalah kembali buat orang dua perkampungan Pak Hoa San Cung rela diperintah oleh mereka. Semakin dipikir dayang ini tidak salah lagi kera berpikirnya timbulah hawa gusar dalam hatinya dengan cepat disambar berulang kali. Dengan berbuat demikian kecepatan lari kereta itu pun bertambah lipat ganda, laksana sambaran dua kilat kereta koda tadi bergerak menuju ke arah depan. Kiemlan perlahan sedikit, mendadak terdengar suara jembok hang yang serak dan hambar kembali berkumandang keluar dari balik ruangan kereta. Walaupun di dalam hati Kiemlan merasa benci terhadap jembok hang hingga merasup ke tulang sum-sum tapi setiap kali ia berjumpa dengan jembok hang atau mendengar suaranya maka semangat membantahnya rontok kembali. Oleh karena itu setelah mendengar suara bentakan dari jembok hang tanpa dikuasai lagi ia tarik tali les dan perlambat larinya kereta. Terdengar suara depan kaki kuda makin mendekati kereta yang mereka tumpangi di susul suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati kembali berkumandang memenuhi angkasa. Jantung Kiemlan terasa berdebar keras pikirnya, aaaai dendam berdarah ini kembali dicatat dalam nota atas nama Syao Semya, kereta melanjutkan larinya di atas jalan raya adakalanya dari belakang kereta berkumandang keluar suara jeritan duang ngeri yang mendirikan bulu Roma. Kiemlan yang secara diam dua menghitung jumlah suara jeritan duang ngeri ini dapat mengetahui apabila orang yang mati ada sembilan orang. Kesembilan hutang darah ini pun semuanya tercatat atas nama Syao Ling. Berhenti mendadak dari balik kereta berkumandang keluar suara bentakan dari jembok hang. Dari balik kereta perlahan-lahan berjalan turun jembok hang yang tinggi besar dan bongkok ia ayun telapak tangannya yang besar ke atas lalu ditepuk dualkan ke atas pundak Kiemlan. Lan Jie Baikah sikap Syao Semya terhadap dirimu tanyanya sambil tertawa. Wajahnya dihiasi dengan suatu senyuman ramah dan halus. Senyuman macam ini amat jarang menghiasi wajah orang ini dan meninggalkan suatu kenangan yang tajam dalam benaknya Kiemlan ia teringat kembali ketika pada suatu malam kegadisannya direbut oleh jembok hang dengan paksa waktu itu ia pun menjumpai senyuman yang ramah dan halus macam begini. Bagi Kiemlan senyuman tersebut mendatangkan perasaan yang muak dan sakit hati dalam benaknya, perlahan-lahan ia menunduk. Syao Semya adalah naga di antara manusia, mana mungkin ia bisa penuju terhadap budak, sekalipun menaruh simpatik perasaan itu pun tidak lebih karena merasa ibadah dan kasihan pada busak sekalian. Ia meminta agar bisa membawa serta dirimu serta giulan hal ini menunjukkan apabila ia menaruh simpatik kepada kalian ujar jembok hang sambil tertawa. Asalkan kau dapat baik dua melayani Samya di kemudian hari pasti ku jodohkan dirimu dengan dirinya, budak hanya bunga yang telah layu dan pohon liu yang telah mengering, tidak berani budak mempunyai pikiran macam begitu, bergaul terlalu lama bisa menimbulkan cinta, Tiap hari layani dirinya lama-kelamaan ia bisa menaruh cinta terhadap kalian, setelah Syao Semya sadar dari pingsannya kau kularang untuk menceritakan kejadian yang barusan berlangsung juga kularang kau beritahu kepadanya akan kehadiranku di sini, Apakah kau telah menaruh racun dalam tubuh Semya? Teriak kiem lan sangat cemas ia terperanjat. Jembok hang tertawa hambar. Apakah kau menyukai Syao Semya? Semya bersikap baik ramah dan sayang kepada budak sekalian, asalkan kau bisa menyelesaikan semua tugas yang ku perintahkan kepadamu di kemudian hari aku pasti akan suruh Semya untuk terima kamu sebagai gundiknya potong Jembok hang dengan wajah berat. Tapi jika kau berani mengkhianati diriku bagaimana rasanya walaupun tak perlu ku terangkan kau bisa mengerti sendiri bukan? Ia tarik napas panjang dua sambungnya, sejak saat ini Semya mut telah mengikat tali permusuhan dengan orang dua bulim manapun kau tak usah kuracuni badannya pun Jangan harap ia mampu menghadapi tuntutan balas jago-jago bulim sejak kini kecuali ia balik ke perkampungan Pek Hoa San Chung Jangan harap bisa selamat dan tancapkan kaki dalam bulim dengan aman, nah sekarang kau telah paham pikirlah baik dua aku mau berangkat, Toa Chung Chu harap menanti sebentar, budak masih ada urusan yang hendak diutarakan seru kiem lan terburu-buru. Gio Klan Moai Moai serta Nona Tong telah menelan racun penyusut tulang, waktu bekerja racun tersebut sudah hampir tiba. Toa Chung Chu kau berbuatlah mulia menghadiahkan mereka dengan dua butir pil pemunah racun tersebut, Bila ku hadiahkan kedua butir pil pemunah racun itu kepada mereka berdua setelah Sam Chung Chu sadar dan menanyakan urusan ini, Bagaimana jawabmu soal ini budak rasa, sudahlah potong jenbok hang cepat, urusan ini sudah kuatur sebaik mungkin kau tidak usah khawatir lagi sekarang kau boleh naik ke dalam kereta dan melanjutkan perjalanan, Kiem Lan tidak berani banyak cakap lagi ia segera meloncat naik ke dalam kereta mengayunkan cambuk dan melarikan kereta untuk melanjutkan perjalanan. Tujuh delapan li dengan cepat telah dilalui perlahan-lahan gadis ini menghentikan kuda dan berpaling hatinya masih tidak tenang ia berpaling untuk memeriksa apakah dalam kereta masih ada bayangan dari jenbok hang, setelah tidak berhasil ditemui jejak orang itu ia baru menerobos masuk ke dalam kereta. Tampak Siaw Ling menggeletak dalam kereta sepasang matanya terpejamkan rapat dua, di beberapa mulut lukannya telah dibubungi obat dan darah telah berhenti mengalir. Perlahan-lahan Kiem Lan menguruti jalan darahnya di sekeliling tubuh pemuda sedikit pun tidak salah ia temukan jalan darah Siaw Ling telah tertotok. Agaknya jenbok hang sengaja memberikan kesempatan buat Kiem Lan untuk melepaskan pengaruh totokan di tubuh Siaw Ling yang tertotok pun berhasil dibebaskan. Terdengar Siaw Ling menghela nafas panjang dan perlahan-lahan membuka sepasang matanya ia memandang sekejap wajah Kiem Lan lalu memandang pula mulut lukanya yang telah dibalut. Kau yang obati dan membalut luka dua ku tegurnya, terpaksa Kiem Lan mengangguk, karena budak melihat luka Siaw Ling mengucurkan darah tiada hentinya maka terpaksa aku ambil keputusan sendiri untuk membubungi obat di atas luka dua tersebut. Kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu, seru Siaw Ling sambil meloncat duduk. Ia berpaling memandang sekejap tong Siaw Kau serta Gio Lan kemudian sambungnya lebih lanjut, aaaai. Jikalau bukan mereka berdua telah dipaksa menelan pil beracun penyusut tulang saat ini dengan sangat mudah kita berhasil menerjang lolos dari ketungan dan tak perlu melukai begitu banyak orang lagi, Semya tak usah terluka banyak berpikir baik dua lah memelihara lukamu. Tiba-tiba agaknya Siaw Ling telah teringat akan suatu urusan yang maha penting buru-buru tanyanya, setelah aku jatuh tidak sadarkan diri apakah orang dua itu melakukan pengejaran terhadap kita orang, setelah budak menolong Samya naik ke dalam kereta segera menjalankan kereta berkuda ini secepat. Cepatnya adakah orang yang melakukan pengejaran budak merasa kurang tahu, karena dalam hati ada rahasia yang sedang disembunyikan maka sewaktu berbicara ia tundukkan kepalanya rendah dua selama ini tak berani mendengak barang sebentar pun. Kembali Siaw Ling menghela nafas panjang. Itulah dia aaaai mereka menaruh rasa benci dan dendam terhadap diri kita walaupun hawa kegusaran sus dah dihindari tapi kira mereka mendesak orang sungguh keterlaluan terutama sekali sikapnya yang ceroboh dan menyerang orang tanpa bertanya hijau putih dahulu benar dua membuat orang merasa tidak tahan. Samya tak usah marah dua lagi dunia kangow memang bukan suatu halangan berkelana yang baik asalkan diri sendiri sudah melibatkan diri dalam soal kedunia kangowan maka susah bagi diri sendiri untuk menyingkir dari balas-membalas yang tiada hentinya, sekalipun ucapanmu tidak salah tetapi seharusnya mereka tanyakan dulu persoalan itu sampai jelas kemudian baru turun tangan, kedatangan mereka dengan membawa rasa dendam benci. Dan sakit hati ditambah pula menemukan tanda bukti di depan mata, tidak aneh kalau mereka kehilangan daya pengendalian terhadap diri sendiri sehingga menyerang tanpa menangkan putih hijau lagi, ehm, perkataanmu memang tidak salah jikalau persoalan ini kau dipikirkan lebih teliti lagi memang urusan ini tak bisa salahkan mereka, pemuda ini merandek sejenak untuk tukas napas kemudian sambungnya, Toa Chung Chu kumpulkan seluruh tanda bukti permusuhannya dengan orang dua itu di dalam keretaku sebagai barang hadiah bukankah tindakannya bermaksud hendak mencelakai diriku agar kau punya mulut susah menerangkan persoalan ini sampai jelas caranya ini sungguh keji dan keterlaluan. Kiem Lan menghela napas panjang bibirnya agak bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu tapi akhirnya dibatalkan. Siaw Ling mendongak memandang atap kereta lalu bergumam seorang diri. Aku Siaw Ling sama sekali belum pernah melakukan suatu pekerjaan yang menyalahi perkampungan Pek Hoa San Chung mereka. Kenapa mereka ada maksud mencelakai diriku? Sem ya sambung Kiem Lan dengan nada sedih. Walaupun kepandaian silat yang kau miliki sangat lihai tapi tidak mungkin bagi dirimu untuk memusuhi seluruh jago yang ada di kolong langit, kita harus berusaha mencari satu akal untuk menerangkan persoalan di hadapan mereka, persoalan telah jadi kokoh bagaikan gunung karang, barang bukti telah terbentang di depan matuka suruh aku menggunakan care apa untuk menerangkan persoalan ini kepada mereka agaknya ku boktaisu dapat memahami keadaan dari Sam ya lebih baik Sam ya mencari dirinya dan diajak berunding, sebutlah aku mempunyai dua orang saudara cuma sayang mereka tak ada di sini dengan nama serta kedudukan kedua orang ini mungkin sedikit banyak. Mereka bisa sedikit menahan persoalan ini, Sam ya. Maaf apabila budak terlalu banyak bicara, entah siapakan dan macam apakah kedua orang saudara itu Tiong Tio Siang Ku, Tiong Tio Siang Ku Kiem Lan berteriak tertahan saking kagetnya. Budak pernah dengar orang berkata, kedua orang ini bukan saja memiliki ilmu silat yang lihai bahkan pengetahuan serta pengalamannya sangat luas potong siauling dengan cepat permainan siasatnya busuk. Macam apapun yang ada di kolong langit jangan harap bisa lolos dari pandangan mati mereka berdua. Hanya sayang kedua orang itu tidak berada di sini, Sam ya setelah kau memiliki kedua orang pembantu yang demikian lihainya kita harus cepat-cepat cari mereka guna minta bala bantuannya kata Kiem Lan setelah termenung sebentar. Tapi secara bagaimana kita hendak mencari jejak mereka dunia sedemikian luasnya kita harus kemana untuk mencarinya? Bila mana urusuan tidak dijanjikan dahulu, Eh, apakah antara Sam ya dengan Tiong Tio Siang ku pernah menjanjikan sebuah tanda rahasia apabila masing pihak bermaksud mengajak berjumpa? Ah, benar ada seketika itu juga semangat siauling bangkit kembali jikalau kau tidak sadarkan aku masih tidak teringat akan persoalan ini. Nah itulah dia asalkan sepanjang jalan Sam ya meninggalkan tanda rahasia untuk menunjukkan jejakmu. Bukankah Tiong Tio Siang ku segera akan berangkat untuk berjumpa? Siapa sangka mendadak senyuman kegirangan yang semula menghiasi wajah siauling kini lenyap kembali. Bila mereka berdua tidak melewati tempat ini bukankah tanda rahasia yang ku tinggalkan hanya sia dua belaka katanya sambil menghela nafas panjang? Asalkan anak murid Tiong Tio Siang ku bisa menjumpai kod rahasia itu bukankah sama saja mereka bisa sampaikan kabar ini kepada mereka berdua sungguh sayang Kedua orang itu tidak mempunyai seorang anak murid pun, kini urusan sudah jadi begini Sam ya pun tak usah terlalu murung dan bersedih hati Nama besar mereka Tiong Tio Siang ku tersohor di seluruh kolong langit sekalipun mereka tidak mempunyai anak murid sedikit banyak punya metu dua juga yang tersebar di seluruh dunia persilatan Apakah mereka tak dapat mengenali kod rahasia ini untuk disampaikan kepada mereka? Baiklah akhirnya siauling menyetujui juga peduli Tiong Tio Siang ku dapat melihat kod rahasia yang ku tinggalkan atau tidak bagaimanapun juga berbuat Demikian tidak ada salahnya sewaktu kau menjalankan kereta nanti sedikit menaruh perhatian setiap kali menjumpai simpang jalan harus berhenti beritahu kepada ku Biar aku tinggalkan kod rahasia di sana, Kiem Lan mengiakan ia tidak berani berpaling karena dalam hatinya mempunyai rahasia yang malu diketahui pemuda ini Hatinya bimbang dan kebingungan tak diketahui olehnya haruskah ia ceritakan soal kunjungan Jenbok Hang kepada diri siauling atau tidak dia takut Bila mana siauling berhasil menemukan rahasia hatinya lantas timbulkan hal dua yang tidak enak Karena itu selama ini ia selalu melengos dan tidak berani berbentrokan pandangan metu dengan seng pemuda Kereta berkuda kembali melanjutkan perjalanannya di tengah jalan raya Suara putaran roda bergema tiada hentinya meninggalkan dua gulung debu yang mengepul memenuhi angkasa Dengan paksakan diri Kiem Lan mengempos semangat untuk perhatikan suasana di sekeliling tampat itu menanti kereta tiba di sebuah simpang tiga Ia segera berhenti dan berpaling samya serunya keras Kita telah tiba di sebuah simpang tiga yang agaknya merupakan jalan yang paling penting dan sering dilalui orang Silahkan samya meninggalkan tanda rahasia di sini Tempo dulu sewaktu siauling terkurung di tengah tebing yang curam Ia pernah salah makan jamur berusia ribuan tahun yang mujarab Dimana badannya yang semula lemah tak bertenaga telah berubah jadi kuat dan sehat Dan kini sekalipun ia sudah banyak kehilangan darah Tapi setelah beristirahat sebentar tenaganya pulih kembali seperti sedia kala Mendengar ucapan tersebut ia segera keluar dari kereta dan meloncat turun Samya kau lukamu sudah pulih seperti sedia kala seru Kiem Lan tertegun melihat kegesitan seng pemuda Agaknya siauling sendiri pun tidak menyangka apabila lukanya dapat pulih secepat ini Semula ia agak tertegun kemudian tertawa hambar Aku sudah baik bagaimana dengan lukamu agak ringan Sejak ia melakukan pertarungan sengit melawan para jago bulim berdampingan dengan kiem Lan Tanpa disadari dari dasar hatinya timbulah perasaan khawatir dan sayang yang aneh terhadap gadis ini Mendengar pertanyaan itu alis kiem Lan melenting Suatu senyuman gembira menghiasi bibirnya Terima kasih atas perhatian Samya luka budakmu sudah agak ringan Kalau begitu bagus sekali kau harus baik dua merawat lukamu itu setelah sembuh Aku hendak menurunkan beberapa jurus ilmu pedang kepadamu Sehingga di kemudian hari kalau bergebrak melawan orang tidak sampai dilukai lagi dengan gampang Kiem Lan tertawa manis Sekalipun budak harus mati juga tidak sayang harap Samya baik dua berjaga diri Perjalanan di kemudian hari masih panjang dan mengembang Kita harus banyak bekerjasama dalam menghadapi segala persoalan Habis mengucapkan perkataan itu dia berjalan menuju ke tepi simpang tiga tadi dan meninggalkan tanda rahasia di sana Walaupun di mulut Kiem Lan tidak bicara tetapi sepasang matanya terus-menerus memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu Ia takut pada saat itu ada orang yang mengejar datang sehingga tak bisa terhindar lagi suatu pertarungan sengit yang mengerikan segera akan berlangsung Menanti Xiao Ling telah menyelesaikan pekerjaannya meninggalkan kod rahasia di sana beruntung tak ada orang yang mengejar datang Xiao Ling segera naik ke dalam keretanya belum sempat ia duduk Baik Kiem Lan telah mengayunkan cambuknya melarikan seng kereta kencang dua ke depan Xiao Ling sama sekali tidak menduga Kiem Lan bisa menjalankan keretanya begitu tergesa dua tidak tahan lagi Badannya sempoyongan dan roboh tepat di dalam pelukan Giyok Lan Tampak seluruh tubuh Giyok Lan gemetar keras kemudian menjerit ngeri Aduh, sakit, Xiao Ling terperanjat dengan cepat ia bangun terduduk dan berpikir keras dalam hatinya Agaknya racun pengerut tulang ini bukan saja dapat membinasakan orang secara diam Bahkan yang paling hebat lagi seseorang segera akan kehilangan seluruh kepandayan silatnya Bila ditinjau dari kepandayan yang dimiliki Giyok Lan dengan tumbukanku yang tidak sengaja Ini tidak seharusnya ia menjerit kesakitan macam begini Selagi ia masih berpikir kembali terdengar Giyok Lan menjerit lengking lalu bergelinding dua dalam kereta Xiao Ling kontan merasakan hatinya tergetar keras Buru-buru ia alihkan matanya ke arah gadis itu Tampak seluruh anggota badan Giyok Lan mulai berkerut Suara jeritan lengking sangat menusuk telinga membuat hati orang bergidik Larinya kereta dengan cepat berhenti Horden disingkap dan muncullah Kiem Lan sambil meloncat masuk ke dalam ruangan Tapi ketika melihat keadaan Giyok Lan yang bergelinding dua dalam kereta air Mukanya langsung berubah henat dengan sedih ia mengucurkan air mata Setelah rasa terkejut lewat Xiao Ling pun dapat menenangkan kembali hatinya Dengan cepat tangan kanannya bergerak berturut dua menotok tiga buah jalan darah di tubuh Giyok Lan Suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berhenti tubuh yang bergelinding pun untuk sementara jadi tenang kembali Tapi air muka Giyok Lan masih kelihatan begitu menderita dan tersiksa sehingga mendatangkan rasa ibah di hati orang lain Aai, sungguh lihai pil pengerut tulang ini seru Xiao Ling sambil menghela nafas panjang Kiem Lan berdiam diri ia melirik sekejap ke arah Tong Sam Kau yang ada pula di dalam kereta Sewaktu dilihatnya gadis itu tetap duduk tak berkutik dengan wajah yang tenang dan sama sekali tidak kelihatan daya racunnya mulai bekerja Hatinya jadi tercengang Mereka berdua sama dua menelan pil pengerut tulang kenapa hanya Nci Giyok Lan seorang yang kambuh sedangkan Tong Sam Kau tiada urusan serunya keheranan Benar sambung Xiao Ling sesudah berpikir sejenak Jikalau dihitung dengan jari hari belum sampai tiba saatnya bekerjanya racun yang mengeram di tubuh mereka Maka hanya saja seluruh tubuh kedua orang ini tak boleh terkena tumbukan ataupun menderita sedikit luka pun karena bila terjadi hal ini maka daya kerja racun tersebut akan mulai bekerja sebelum waktunya Tadi secata tidak sengaja tubuhku bertumbukan dengan badan Giyok Lan inilah sebabnya mengapa racun yang mengeram dalam tubuhnya mulai bekerja Air matuk ia melanjatuh bercucuran bagaikan sumber matuk air Perlahan-lahan ia mengambil keluar sebuah sapu tangan dan mengusap keringat yang mengucur keluar membasahi seluruh wajah Giyok Lan Kiranya setelah beberapa buah jalan darah di tubuh Giyok Lan kena ditotok oleh Xiao Ling Mulutnya tak dapat berbicara badan tak dapat berkutik tapi rasa sakit karena berkerutnya obat dua serta tulang sama sekali tak hilang Saking harus menahan rasa sakit yang luar biasa keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Sembari gertak gigi akhirnya Giyok Lan melancarkan satu totokan jalan darah pingsan di tubuh encinya setelah itu dia berpaling ke arah Xiao Ling Katanya, Samya Buddha harus mati dan rela menerima hukuman dari Samya Eeei, Giyok Lan apa maksud ucapanmu itu Kedengaran Xiao Ling agak melengat oleh ucapan tersebut Di dasar hati kecil Buddha masih tersembunyi sebuah rahasia yang belum diberitahukan kepada diri Samya Xiao Ling segera tertawa hambar Rahasia apa Toa Chung Chu telah datang Apa Xiao Ling tersentak kaget seluruh badannya tergetar keras Toa Chung Chu telah datang Kenapa sedikitpun aku tidak merasakan Waktu itu Samya terlalu banyak kehilangan darah dan amat letih telah jatuh Tidak sadarkan diri Jadi orang yang membubungi obat luka serta membalut luka Luaku adalah Toa Chung Chu seru Xiao Ling Sembari tundukan kepala memandang sekejap luka di lengannya Benar dengan sedih Giyok Lan mengangguk Toa Chung Chu telah bantu membimbing Samya masuk ke dalam kereta Kemudian membubungi obat di luka Samya Tapi ia pun sudah mengikatkan beberapa buah dendam berdarah bagi dirimu Mengikatkan dendam berdarah seru Xiao Ling keheranan Benar Toa Chung Chu telah bersembunyi di dalam kereta Lalu entah menggunakan ilmu silat apa secara beruntunan telah melukai Sembilan orang jago bulim yang mengejar di belakang kereta Kau dapat melihat kesemuanya ini potong seng pemuda cepat Walaupun budak tidak melihat dengan metu kepala sendiri Tapi dapat mendengar suara jeritan ngeri yang bergema seluruhnya ada 9 kali Jadi aku berani memastikan ada 9 orang yang terkena serangan Entah bagaimana dengan luka mereka Jika didengar dari suara jeritan ngeri yang pendek dan menyayatkan hati Aku rasa orang itu susah untuk hidup lebih lanjut Dari sepasang metu Xiao Ling kontan memancarkan serentetan cahaya tajam yang dingin dan menggidikan Sekarang Toa Chung Chu ada di mana bentaknya gusar Setelah Toa Chung Chu melukai orang dua itu secara beruntun Ia memerintahkan budak untuk menghentikan kereta dan memeringatkan budak Jangan menceritakan peristiwa ini kepada diri Samya Kemudian sekalian berkelebat ia telah berlalu Kenapa sedikitpun aku tidak tahu Kembali Xiao Ling memotong ucapan budak itu di tengah jalan Sewaktu Toa Chung Chu mengempit tubuh Samya naik ke dalam kereta tangannya Sekalian menotok jalan darah Samya Sudah tentu Samya sama sekali tidak tahu Dan tadi kau yang bebaskan jalan darahku Kiem Lan mengangguk Kereta berkuda ini sudah menjadi tanda yang jelas Nagi jago-jago bulim untuk mencari balas Jikalau kita melanjutkan kembali perjalanan kita dengan menumpang kereta ini Maka banyak kesulitan yang kita temui sepanjang perjalanan A-a-a-a-a-a-i potong Xiao Ling sambil menghela nafas panjang Aku tahu kau suruh aku membuat kereta untuk menghindarkan diri dari pengejaran para jago dan cegatan dua mereka Walaupun Samya adalah seorang jago yang memiliki kepandaya ilmu silap tinggi Tapi luka parah di badanmu belum benar Dua sembuh mungkinkah bagimu untuk mengadakan perlawanan terhadap serangan dua yang datang dari para jago-jago bulim itu Menurut pendapat budakmu lebih baik untuk sementara waktu kita menghindarkan diri terlebih dahulu Dari cegatan lawan kemudian menanti luka dua kita telah sembuh Aku mengerti maksud baikmu timbrung Xiao Ling sambil menggelengkan kepala berulang kali Tapi urusan ini mempunyai sangkut paut yang amat besar Dengan peristiwa di kemudian hari sekarang Memang kita bisa saja buang kereta dan melarikan dari intayan serta cegatan dua lawan Tapi dengan berbuat demikian di kemudian hari kita bakal jumpai kesulitan dalam menerangkan persoalan ini kepada mereka Setiap manusia bila tak menemui kesulitan di kemudian hari saat ini pasti menemui kesulitan di depan mata Budak rasa kesalahpahaman saat ini tak dapat diterangkan kembali dengan andalkan ucapan Samya seorang Maksud Buddha hanya untuk sementara menghindarkan diri dari bentrokan dua kekerasan Untuk kemudian kita berusaha kembali Sebagai seorang lelaki sejati dalam perbuatan maupun tindakan aku tak ingin bersembunyi dua Terutama sekali Giyoklan serta Nonatong telah menelan pil pengerut tulang dan daya bekerja racum pun makin mendekat Jikalau kita harus melepaskan kereta dan melarikan diri dengan menyaru sekalipun bisa menghindarkan diri dari pengamatan para jago bulim Hal ini dapat memingungkan pula anggota perkampungan Pek Hoa San Chung yang ditugaskan Dengan demikian kita bakal mencelakai nyawa kedua orang itu perlahan-lahan kiemlan menghela nafas panjang Samya bisa memiliki semangat jantan Jiwa mulia budak merasa sangat beruntung dapat mengiringi diri Samya Kau tak usah menyanjung diriku lagi potong siauling sambil tertawa getir Aku seorang lelaki sejati ternyata tak dapat melindungi keselamatan kalian Beberapa orang sebaliknya malah mengandalkan bantuanmu untuk meloloskan hal ini Bila dipikir lagi perlahan-lahan sungguh aku harus merasa malu Mendadak terdengar suara drapan kaki kuda berkumandang datang memecahkan kesunyian yang mencekam Dengan hati bergidik kiemlan berseru tertahan Samya ada orang datang kita cepat berlalu teriaknya Dengan cepat ia menyingkap horden yang menutupi kereta itu Ah 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 ah, tidak sempat, seru siauling Belum selesai dia berkata mendadak terdengar suara desiran tajam berkumandang datang Serentetan cahaya tajam dengan menerobosi horden melayang masuk ke dalam Siauling kerutkan alisnya dengan sebat ia menangkap datangnya senjata rahasia tersebut Samya ruangan dalam kereta terlalu sempit agak susah bagi kita untuk berkelit Lebih baik kita keluar dari kereta saja bisik kiemlan lirih Baik kau baik dualah menjaga kedua orang itu sehingga jangan sampai mereka kena dicelakai Buddha akan berjuang sepenuh tenaga Ia tahu kepandaian yang dimilikinya tak berakal bisa menyamai seperti kepandaian siauling Dimana dengan sebab dia dapat menangkap senjata rahasia dengan cepat pedangnya diloloskan Kemudian menghadang di hadapan dioklan serta tongsam kau Ketika siauling telah meloncak keluar dari kereta dan mendungak tertampak olehnya Dua ekor kuda jempolan dengan gagah telah berhenti kurang lebih 7-8 dipa di hadapannya Orang pertama mempunyai wajah persegi dengan sepasang metu yang bulat besar berwajah merah Bercahaya jenggot putih sepanjang dada dan memakai jubah warna biru Dia bukan lain adalah sinaga sakti berlengan 8 Toa Bok Ceng Di sisinya berdiri seorang darah berbaju hijau yang mempunyai paras cantik dan menyoren sebilah pedang pada punggungnya Setelah menyapu sekejap wajah kedua orang itu siauling segera merangkap tangannya menjura Oh oh oh, kiranya Toa Bok Ceng Tai Hiap, musuh buyutan selalu merasa jalan di dunia terlalu sempit Di sini kembali kita berjumpa potong Toa Bok Ceng Dingin Siauling tersenyum Kalian berdua terus-menerus mengintit diri Chai He Entah apa maksud kalian HMMM Tak usah kami repot dua turun tangan nanti bakal muncul orang lain yang datang mencari balas dengan dirimu Ia berpaling sekejap ke arah si darah berbaju hijau itu tambahnya Soat, Jiet, mari kita pergi Sekali sentak tali lesia larikan kudanya melanjutkan perjalanan Seng darah berbaju hijau itu menyahut ia pun ke perak kudanya menguntil dari belakang Toa Bok Ceng Melihat kedua orang itu berlalu tanpa mencari urusan dengan dirinya Siauling jadi tercengang dengan termangu dua dipandangnya bayangan punggung kedua orang itu hingga lenyap dari pandangan Apa maksud mereka terus-menerus menguntit pikirnya di dalam hati? Mengapa setelah berjumpa dengan aku lantas ke perak kuda tinggal pergi urusan dalam dunia Sungguh banyak yang aneh dan mengherankan Samya mari kita lanjutkan perjalanan terdengar suara yang halus dari kiemlan berkumandang dari sisinya menyadarkan pemuda ini dari lamunan Siauling menghembuskan napas panjang Aaaai benar ya pasti bertujuan demikian gumamnya seorang diri Samya apa kau kata seru kiemlan keheranan Aku maksudkan sinaga sakti berlengan delapan Toa Bok Ceng tentu datang kemari untuk memeriksa bagaimana dengan lukaku Kiemlan aku lihat banyak bahaya yang akan kita temui selama perjalanan kita selanjutnya Bukan saja marah bahaya akan banyak dijumpai asalkan kau tak mau buang kereta dan melanjutkan perjalanan dengan menjura Mungkin selama hidup tak berakal menemui suatu hari pun dengan hati tenang pikir kiemlan di dalam hati Tapi di luaran ia menyahut dengan suara halus Orang budiman selalu mendapat perlindungan Tian terhadap manusia Sejati macam Samya tentu akan mendapat bantuan dari Tian Siauling tidak banyak bicara lagi perlahan-lahan ia naik ke dalam kereta dan menyingkap horden kereta Dilihatnya seluruh tubuh Giyoklan basah kuyuk oleh keringat wajahnya menunjukkan kesakitan Sehingga keadaannya amat mengerikan sebaliknya Tong Sam kau masih tetap bersikap bodoh dan termangu Dua sama sekali tidak terjadi perubahan pada dirinya Kiemlan pun tidak banyak beribut dia ayun cambuk melarikan kudanya untuk melanjutkan perjalanan Baru saja mereka melanjutkan perjalanan sejauh dua tiga li mendadak terdengar beberapa kali suara ringkikan keras Beberapa ekor kuda jempolan menarik kereta bersama dua roboh binasa di atas tanah Melihat kejadian itu Kiemlan tertegun Sam ya keempat ekor kuda kita kena dibokong orang dan sama dua roboh binasa Padahal tak perlu ia bicara Siauling sudah turun dari kereta untuk melakukan pemeriksaan dengan teliti Akhirnya ia menghala napas panjang Keempat ekor kuda kita sama dua kena terbokong senjata rahasia yang sangat beracun Hanya saja senjata rahasia tersebut sangat kecil benuknya Sehingga waktu itu kita semua sama sekali tidak merasa Mungkinkah hal ini hasil dari perbuatan Toan Bok Cheng Mungkinkah dia mendadak Kiemlan tertawa Demikian pun baik juga Hal ini akan memaksa Sam ya untuk lepaskan kereta dan melanjutkan perjalanan dengan menyaru Urusan tak akan gampang apa yang kau pikirkan Aku rasa merekap pun telah menyusun suatu rencana Belum habis pemuda ini menyelesaikan kata duanya mendadak terdengar suara suitan nyaring berkumandang datang Siauling segera mendongak Terlihat olehnya beberapa li di sekitar daerah sebelah selatan Kecuali sebuah perkampungan tak terlihat rumah penduduk lainnya lagi Suara suitan nyaringa tadi justru muncul dari dalam perkampungan tersebut Kiemlan pun berpaling menyapu sekejap keadaan di sekeliling tempat itu Lalu ujarnya, Sam ya kita harus berusaha mencari satu akal untuk melanjutkan kembali perjalanan kita Siauling termenung berpikir sejenak Kemudian ujarnya, kau boponglah giyoklan biar aku membawa barang yang ada dalam kereta Apakah kita cari dulu sebuah tempat yang bisa digunakan untuk meneduh dari curahan hujan Setelah memberi tempat beristirahat bagi kedua orang itu kita baru berusaha kembali Apakah kita akan menuju ke perkampungan tersebut? Tanya Kiemlan kemudian sambil memandang ke arah perkampungan yang ada di tempat kejauhan Sudah kau dengar suara suitan panjang yang sangat nyaring tadi Dengar kenapa justru suara suitan itu bermaksud memancing perhatian kita Benar mereka sengaja mengatur suatu jebakan untuk memancing kita masuk perangkap Siauling tertawa getir Saat ini setapak demi setapak kita telah terjebak ke dalam kepungan mereka Cukup ditinjau dari matinya keempat ekor kuda jempolan tersebut Dapat kita ambil kesimpulan apabila mereka sudah tidak membicarakan soal peraturan bulim lagi Mereka bersiap sedia menggunakan tindakan yang melanggar peraturan bulim untuk menghadapi kita Sejak kini kita harus bersikap sangat hati Dua kemungkinan besar setiap saat kita bisa menerima serangan bokongan dari mereka Pendapat tinggi dari Samya membuat pikiran yang picik dari budakmu sedikit terbuka Sekalipun keadaan kita berada dalam suasana bahaya Tapi posisi kita belum sampai menderita Kalah Sambong Siauling lebih kanjut Yang menyusahkan kita justru kedua orang nona yang telah dicekoki obat penyusut tulang Jikalau tidak kita atur tempat yang aman bagi mereka Dan kita bawa kedua orang itu menyambut kedatangan pihak lawan Maka hal ini akan menyulitkan posisi kita Samya kalau begitu kau berangkatlah seorang diri seru Kiem Lan kemudian dengan nada sedih Bagaimana dengan kalian budak bisa mohon bantuan dari pihak perkampungan Pek Hoa San Chung Kecuali Toa Chung Chu masih berada di sekitar tempat ini Dari sini menuju ke perkampungan Pek Hoa San Chung ada ratusan li jauhnya Bagaimana mereka bisa tahu tentang kesulitanmu soal ini Tiada halangan dalam saku budak masih mempunyai mercon penembus langit dari perkampungan Pek Hoa San Chung Asalkan tanda tersebut aku lepaskan Maka berita ini dengan cepat akan sampai di telinga Toa Chung Chu Kenapa apakah mercon penembus langit ini mempunyai keku koayan yang istimewa Tanya siyauling tercengang Perkataan budak masih belum selesai kemudian sambungnya lebih lanjut Sewaktu Toa Chung Chu hendak menyerahkan ketiga buah mercon penembus langit tersebut kepada budak Ia pernah berkali dua memperingatkan benda tersebut Bila tidak sangat penting mercon ini jauh lebih penting daripada tanda perintah Kiem Hoa Leng Asalkan mercon ini dilepaskan walaupun aku berada ribuan li jauhnya dari perkampungan Pek Hoa San Chung Berita ini tidak sampai beberapa jam akan sampai di tangan Chung Chu Benar secara diam dua ia tentu mengirim orang untuk mengawasi semua gerak-gerak kita Sudah tentu setiap saat mereka dapat melihat peledakan mercon penembus langit tersebut Dalam perkampungan Pek Hoa San Chung banyak dipelihara burung dua merpati pengirim berita ujar Kiem Lan lebih jauh Asalkan orang yang menguntit kita dapat menemukan adanya peledakan mercon penembus langit tersebut Ia segera akan menulis sepucuk surat yang digantungkan di kaki burung merpati dan melepaskannya untuk melaporkan hal tersebut kepada diri Toa Chung Chu Nah itulah dia Sinar matanya perlahan-lahan dialihkan keempat penjuru mendadak Ia menemukan kurang lebih satu li di bawah sebuah pohon besar berdiri tersendiri Sebuah rumah gubuk segera ujarnya Mari kita menuju ke rumah petani itu setelah memberi tempat beristirahat bagi kedua orang itu Kita bicarakan lagi soal yang lain Tanpa banyak pikir lagi ia berjalan terlebih dahulu ke depan Kiem Lan dengan membopong Giok Lan dan menggandeng tangan Tong Sam Kau berjalan di depan sedang siauling dengan membawa dua buah peti kayu menyusul dari belakang Agaknya seluruh ilmu silat yang dimiliki Tong Sam Kau telah punah semua sewaktu melangkah pergi Jalannya amat lambat sehingga jarak satu li harus ditempuh dalam waktu seperti tanak nasi lamanya Rumah gubuk itu berdiri sendiri di bawah sebuah pohon yang amat besar Pohon itu lebat dan dihadapannya hanya terdapat tanah seluas setengah hektare Di sekeliling gubuk sepanjang tahun tertutup terus dari cahaya sinar matahari sehingga dinding gubuk penuh dengan lumut Kedua lembar pintu terbuat dari bambu Saat ini setengah terbuka setengah tertutup sama sekali tidak terdengar suara sedikitpun Siauling mendehem berat, siapanya, adakah orang di dalam siapa? Tanya seseorang dari balik ruangan gubuk dengan suara yang serak itu Cahaya sedang melakukan perjalanan melewati tempat ini Tidak beruntung dua orang anggota kami menderita sakit sehingga tak sanggup untuk melanjutkan perjalanan kembali Untuk sementara kami ingin beristirahat sejenak di rumah hujian Entah dapatkah pintu rumah terbuka dan muncullah seorang nenek tua berambut putih dengan mencekal sebuah tongkat dari bambu ujarnya lambat Dua, gubuk di tanah gersang tidak antas untuk menyambut kedatangan tamu terhormat Bila koanjen tidak menampik silahkan masuk ke dalam Melihat kehalusan ucapan perempuan tua itu Siauling merasakan hatinya sedikit bergerak Pikirnya, bila ku tinjau dari ucapan si nenek tua ini amat halus dan sopan Jelas dia adalah seorang terpelajari yang pandai bersastrat Buru-buru sahutnya, terima kasih atas kebaikan hati Popo Ia melangkah terlebih dahulu masuk ke dalam gubuk Gubuk tani itu hanya terdiri dari dua bilik yang sebuah besar yang lain kecil Kecuali sebuah ruangan tetamu masih ada sebuah ruangan dalam yang di tengahnya terpisah oleh bambu Dan di depan pintu tertutup sebuah kain horden warna biru Sebuah meja persegi berdiri di dekat dinding belakang Di atas meja terletak sebuah teko air teh serta dua cawan putih yang besar lagi kasar Si nenek tua itu melirik sekejap ke arah Giyoklan yang berada di punggung Kiemlan Lalu sembari membereskan rambutnya yang putih Katanya, di rumah seribu tahun aman Keluarga rumah sehari saja menderita Hei koan tak usah sungkan asal ada permintaan katakan saja kepadaku A-a-ah kami hanya perlu beristirahat sebentar Kemudian segera berangkat kata Syauling sambil tersenyum Tidak berani terlalu merepotkan diri Popo Kembali si nenek tua memperhatikan diri Syauling serta Giyoklan sekejap katanya Karena usiaku sudah tua, badan lemah banyak penyakit Maaf aku tak dapat melayani cuwi terlalu lama Dengan bantuan tongkat bambu selangkah demi selangkah ia masuk ke ruang belakang Dengan termangu dua Syauling memperhatikan bayangan punggung si nenek tua itu lenyap dari pandangan Pikirnya dalam hati, nenek tua ini tidak mirip seseorang kelahiran dusun Mendadak C-E-L-O-Nio kau ada di dalam suara seseorang yang berat berkumandang datang Ada urusan apa kau datang mencari diriku Suara sahutan si nenek muncul dari dalam ruangan Ketika Syauling alihkan sinar matanya keluar Tampak seorang lelaki kekar berbaju singsat telah berdiri Kurang lebih satu tombak di luar gubuk ketika itu ia sedang rangkap tangannya menjura Cai He menerima perintah dari majikan Ada urusan hendak dirundingkan dengan Lo Chiam Poe Dari ruangan dalam muncul suara jawaban dari C-E-Tuanio Ini hari kesehatanku tidak beres apalagi dalam rumah kedatangan tamu terhormat Aku tidak terima tamu lagi Ada urusan kita bicarakan di kemudian hari saja Tapi urusan ini amat penting bagaimanapun juga harus Aku bilang ini hari tidak terima tamu Kau sudah dengar belum teriak C-E-Tuanio sangat gusar Urusan ini ada sangkut pautnya dengan tetamu yang ada di rumah kau orang tua Urusan tak bisa diperpanjang lagi Berturut dua ia mengulangi kembali kata duanya Sampai beberapa kali tapi tak kedengaran suara jawaban dari C-E-Tuanio lagi Mendadak siauling bangun berdiri Bisiknya kepada diri Kiem Lan Orang itu ada maksud mencari kita Aku akan menanyakan persoalan ini sampai jelas Sewaktu ia ada maksud bangkit keluar mendadak Terdengar lelaki yang ada di luar gubuk menjerit kaget Lalu putar badan lari terbirit dua diri sana Dari dalam ruangan kembali berkumandang keluar suara dari C-E-Tuanio Manusia tak tahu diri sudah kasih muka kepadamu Kau masih juga tidak mau tahu HMM dasarnya tidak mau minum arak kehormatan Memilih harak hukuman Samyab bisik Kiem Lan Lirih setelah mendengar ucapan si nenek tua itu Si nenek tua itu adalah seorang jago lihai yang sedang mengasingkan diri Si au ling menganggup ia membungkam dalam seribu bahasa Kalian boleh beristirahat dengan lega hati terdengar C-E-Tuanio melanjutkan kata duanya Walaupun gubuku jelek dan tidak bagus kelihatannya Tapi sangat aman untuk orang beristirahat Terima kasih atas kehadiran elo opopo Cuma cuwi pun tak dapat terlalu lama berdiam di sini Dalam dua jam kemudian cuwi harus sudah meninggalkan tempat ini Aku rasa dua jam cukup panjang buat kalian untuk beristirahat serta merawat luka Bukan pada dasarnya si au ling punya watak sombong dan tinggi hati Mendengar ucapan itu segera sambungnya Elo opopo boleh berlegah hati Kami pasti tak akan menyusahkan diri elo opopo Tidak sampai dua tajam cahai hei sekalian segera akan berangkat Oh 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 sungguh besar romonganmu si au ling tidak menggubris ucapan si nenek tua itu lagi Sembari mengangkat kedua buah peti kayu itu serunya Kiem lan mari kita berangkat Mereka pasti akan mendesak kita sehingga menemui jalan buntu Mungkin sekali kita harus turun tangan melakukan pertarungan sengit dengan mereka Sam ya Seru kiem lan sedih Sudahlah tak usah bicara lagi Mari kita berangkat si au ling ulapkan tagannya mencegah gadis itu Melanjutkan kata duanya Kiem lan tidak berani banyak bicara Sembari menggandeng tangan tong sem kau dengan mengikuti di belakang si au ling berjalan keluar Mendadak tampak horden bergoyang di susul ujung baju tersampok angin Tau dua ce e to an yot telah munculkan dirinya di depan pintu mencegat jalan pergi mereka Tunggu sebentar bentaknya dingin Diam dua si au ling melakukan persiapan sewaktu dilihatnya nenek tua menghadang jalan pergi mereka Lopo kau ada petunjuk apa lagi yang hendak disampaikan kepadaku Apakah kalian hendak pergi dengan demikian saja Kalau kami hendak pergi dengan demikian saja Lalu kau mau apa mendengar ucapan seng pemuda ini ce e to an yot tersenyum Tinggalkan dulu sedikit barang terus terang saja Kukatakan rumah gubuku ini selamanya tak pernah menerima Tetamu dengan sia dua belaka Ah 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 bila ku tinjau dari situasi yang ku hadapi saat ini Kalau tidak bergebrak tidak mungkin bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat pikir siau ling dalam hatinya Tidak ku sangka di sebuah tempat pegunungan yang sunyi bisa berdiam seorang jago bulim lihai yang mempunyai wata aneh Diam dua hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh badan siap menghadapi serangan yang setiap saat dapat tiba Sembari melepaskan peti kayu yang ada di tangannya ke atas tanah Ia berkata, entah apa yang diinginkan Lopo dari diri Cai He 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 Kelihatannya kau ada maksud hendak bergebrak melawan diriku Keadaan terpaksa membuat Cai He harus berbuat demikian Dan walaupun Cai He He masih ada maksud untuk menghindarkan diri dari banyak urusan Tapi niatku ini tak bakal bisa terpenuhi Harimau yang baru turun dari gunung kau sungguh tidak takut mati Semangat jantan kasih bocah cilik sungguh membuat diriku serasa amat kagum Ia merandek sejenak lalu sambungnya lebih lanjut Kau harus menerima tiga buah seranganku dengan menggunakan care apapun Mau berkelit atau menerima dengan kekerasan sesuka hatimu Asalkan kau bisa menerima serangan duaku itu tanpa menderita luka Aku segera akan melepaskan kalian untuk melanjutkan kembali perjalanan Terbayang kembali dalam benak siauling akan pengalamannya selama melakukan perjalanan Beberapa hari ini hawa gusar memuncak dan tak bisa ditahan lagi Ia tertawa dingin, tiada hentinya Heee, heee, asalkan Eloopo ada maksud menantang aku untuk bergebrak Caihai pasti akan mengiringinya dengan senang hati Cee Eloonio tertawa Selama hidup aku paling suka terhadap penghiong hoohan yang bersemangat Jantan dan pemberani bocah cilik Ternyata aku tidak jelek Di tengah ucapan yang diiringi suatu senyuman Toya di tangan kanannya mendadak Dialihkan ke tangan kiri Sedang tangan yang semula akan melepaskan tongkat tersebut Membabat keluar mengirim sebuah serangan dasyat Siauling membalikan tangan kanannya Menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras Lawan keras ia tidak ingin menunjukkan kelemahan ataupun menghindar Berak terdengar suara bentrokan keras bergema memenuhi angkasa diiringi pusaran angin tajam mereka berdua sama dua berdiri di tempat semula tanpa bergerak sedikit pun juga jelas di dalam serangan mengadu kekerasan barusan keadaan mereka adalah seimbang Cee Eloonio berseru tertahan, tangan kanannya segera ditarik kembali laksana kilat cepatnya kembali mengirim sebuah babatan dasyat ke depan Diam dua Siauling menggertak gigi, telapak kanannya diayun ke muka sekali menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras Pundak Cee Eloonio bergoyang keras membuat badannya teratur sedangkan Siauling tanpa dikuasai lagi mundur dua langkah ke belakang dengan sempoyongan Kiem Lan yang menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan segera berpaling ke arah Siauling dilihatnya air muka pemuda itu tenang dua saja sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda terluka hatinya jadi lega kembali dia menghembuskan napas panjang dua Setelah terjadi bentrokan kedua senyuman yang semula menghiasi wajah Cee Eloonio lenyap tak berbekas telapak kanannya walaupun diangkat ke atas tapi tidak berani dibabat keluar jelas di dalam serangannya Yang terakhir ini dia masih belum mempunyai pegangan yang kuat untuk mengalahkan diri Siauling oleh karena itu ia tak berani turun tangan gegabah Tampak nenek tua itu perlahan-lahan menarik kembali telapak tangannya Siapakah gurumu berasal dari perguruan mana kau bocah cilik tegurnya dingin Suhuku tak mempunyai perguruan Maaf nama besarnya tak dapat ku beritaukan Sepasang matu Cee Eloonio memancarkan cahaya tajam mendadak dengan penuh kegusaran Bocah cilik ka sombong benar beranikah kau menerima seranganku yang terakhir ini Telapak kanannya diayun dengan sekuat tenaga membabat keluar Kenapa tidak berani sahut seng pemuda sinis telapak kanan diangkat dan sekali lagi ia menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras Sepasang telapak tangan kembali saling beradu menimbulkan suara getaran yang memekikan telinga Oleh tenaga tekanan yang mahadasyat dari pihak lawan seketika itu juga Siauling merasakan matanya berkunang dua berturut dua ia mundur empat lima langkah ke belakang dengan sempoyongan Cee Eloonio sendiri pun tak sanggup berdiri tegak badannya tak kuasa mundur empat lima langkah ke belakang Dengan sempoyongan Cee Eloonio sendiri pun tak sanggup berdiri tegak badannya tak kuasa mundur tiga langkah ke belakang Perlahan-lahan Siauling menghembuskan napas panjang Tiga jurus telah berlalu, entah Eloopopo masih ada lagi, tanyanya Silahkan si nenek tua si Cee segera menyingkir memberi jalan buat tetamunya untuk berlalu Siauling pun tidak banyak bicara lagi sembari menjinjing kedua buah peti kayu itu dia berjalan keluar dengan langkah lebar Pada saat itulah kurang lebih empat lima tombak di luar gubuk berdiri dua orang lelaki kekar berbaju singsat dan menggembol golok pada punggungnya Ketika itu dengan sepasang meta melotot bulat dua mereka sedang mengawasi seluruh gerak-gerik pemuda kita Melihat ada orang yang sedang mengawasi mereka Kiamlan percepat langkahnya mengejar ke sisi Siauling lalu bisiknya lirih Sambia agaknya kedua orang itu sedang menantikan kedatangan kita Ehm, orang yang menyaru sebagai aku Siauling mungkin memiliki nama yang amat tersohor di kolong langit Setiap orang menghormati dirinya Kiamlan tahukah kau apa sebabnya mereka bersifat demikian Budak tidak mengerti, hal ini dikarenakan tindakannya terlalu keji, telengas dan tidak tahu ampun Orang yang mereka bunuh sudah sangat banyak sehingga memaksa orang lain menghormati dirinya Jari kepadanya dan tidak berani secara gegabah mencari satroni dengan dirinya Jikalau mereka hendak paksa kita memojok ke sudut jalan buntu Aku Siauling pun terpaksa sedikit memperlihatkan kelihayanku di hadapan mereka Dalam hati Kiamlan pun tahu majikan Siauling beberapa hari ini selalu tertekan kendati Ia memiliki kepandaian silatnya yang lihai tapi tak sejurus pun yang bisa ia keluarkan Ditambah pula saat bekerjanya racun yang mengeram dalam tubuh Giyoklan serta Tongsem Kau Hampir tiba hal ini makin membuat hatinya gelisah dan cemas Lama-kelamaan jiwa yang tertekan serta rasa gelisah yang mengacaukan pikirannya berubah menjadi suatu rasa benci dendam Di dalam benaknya benci dan dendam yang muncul dalam keadaan gusar Kebanyakan memaksa seseorang ambil keputusan tanpa berpikir panjang inilah sebabnya ia ada maksud turun tangan melakukan pembunuhan Sudah tentu saja Kera berpikir dari pemuda tersebut menimbulkan rasa bergidik di hati Kiamlan Inilah jaharapan dari Jenbok Hang dengan mengatur siasat keji tersebut dengan berbagai macam akal Ia berusaha menciptakan suatu suasana pembunuhan berdarah yang dilakukan siauling terhadap para jago-jago dunia persilatan Justru yang dilakukan Toa Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung adalah memaksa ia berada dalam keadaan terpojok Lalu menggunakan waktu selagi dia jengkel dan gelisah suatu pembunuhan yang kejah membuat pemuda ini Tak bisa tancapkan kakinya kembali ke dalam bulim dan memberikan peluang yang besar baginya untuk sesuka hati menggunakan tenaga ini Terdengar suara bentakan keras yang memotong lamunan Kiamlan di tengah jalan Kau orangkah Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung kalau benar mau apa sahut siauling dingin Perlahan-lahan ia meletakkan kotak kayu ke atas tanah kemudian meloloskan pedang tersoran yang ada punggungnya Samya bersabarlah beberapa saat jangan sampai menjatuhkan diri ke dalam lembah penyesalan yang tiada tepian bisik Kiamlan halus setelah dilihatnya ada maksud turun tangan Waktu itu napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah siauling setelah pedangnya diloloskan dari sarung Ia kumpulkan semua tenaga singkang untuk siap turun tangan membinasakan pihak lawan di bawah serangannya Tetapi setelah mendengar peringatan Kiamlan hawan napsu membunuh perlahan-lahan lenyap tak berbekas pedang yang ada di tangan pun melemas kembali Apa maksud kalian berdua mencari diriku tegurnya? Selama perjalanan Sam Chung Chu datang kemari secara beruntun telah membinasakan 9 orang jago-jago lihai Dari kalangan bulim sungguh hebat kepandayanmu sungguh keji hatimu jengek seorang lelaki yang berdiri di sebelah kiri Sinar matus siauling dengan tajam menyapu sekejap wajah kedua orang itu terlihat olehnya dari sikap maupun kero mereka berpakaian tidak mirip dengan kero berdandan Dan seorang jago kenamaan dalam dunia persilatan dandanan mereka tidak lebih hanya mirip bawahan seseorang Melihat seorang bawahan pun berani bersikap begitu tak tahu adat, begitu kurang ajar terhadap dirinya Kembali siauling naik pitam, sepasang matanya memancarkan cahaya dingin yang menggidikan hati HMMM kalian berdua benar dua tidak takut mati tegurnya ketus Lelaki yang ada di sebelah kanan segera mendongak dan tertawa terbahak dua HAAA, 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 Kami mengakui kepandayan silat yang kami miliki tak sanggup menandingi kepandayan silatmu Mungkin hanya sebuah jurus ilmu pedangmu sudah cukup merubuhkan kita Tapi kami mempunyai semangat jantan seorang pendekar semangat tidak takut mati Semua anghyong hohan yang ada di kolong langit pada membenci dirimu hingga merasuk ke tulang sum-sum Saudara kami yang mati di bawah pedangmu pasti akan mendapatkan penghargaan dari seluruh nghyong hohan yang ada di kolong langit Mereka boleh bangga sekalipun mati juga tak perlu menyesal Siauling tertegun mendengar ucapan tersebut akhirnya ia menghela nafas panjang Jika kedatangan kalian berdua mencari diriku adalah bermaksud mencari kematian buat diri sendiri Kami sih bukan orang bodoh yang suka mencari mati konyol buat diri sendiri sahut si lelaki yang ada di sebelah kiri Kedatangan kami dikarenakan sedang menjalankan perintah majikan kami untuk menyampaikan suatu persoalan kepada diri Sam Chung Chu Urusan apa silahkan kalian mengutarakan keluar Cai Hai pasti pentang telinga untuk mendengarkan Majikan kami telah menyiapkan sebuah meja perjamuan sambung si lelaki yang ada di sebelah kanan Mereka menantikan jawabanmu beranikah kau orang menghadiri perjamuan yang telah disiapkan itu Sebelum Siauling memberi jawabannya si lelaki yang ada di sebelah kiri berebut bicara terlebih dahulu Katanya lebih lanjut, pepatah mengatakan pertemuan belum pasti suatu pertemuan yang baik Perjamuan belum tentu suatu perjamuan yang menyenangkan Dalam perjamuan kali ini kecuali majikan kami sendiri masih ada lagi jago-jago lihai dari kolong langit termasuk kaum paderi dari pihak Siauling Pei Kini majikan kami hanya memerintahkan diri kami menyampaikan hal tersebut kepadamu mau pergi atau tidak itu terserah dirimu sendiri Kami orang dua bulim paling mengutamakan keterusterangan dan tidak menggunakan senjata rahasia membokong orang lain tambah si lelaki yang ada di sebelah kanan cepat Tapi tindakan kalian orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung terlalu keji kejam dan telengas Yang kalian utamakan hanyalah membokong orang dengan care yang rendah Kami tak akan menggunakan hal tersebut untuk menghadapi dirimu dalam perjamuan nanti Jikalau Sam Chung Chu tidak berani menghadapi perjamuan ini silahkan kau beritahukan hal tersebut kepada kami Hanya saja dengan demikianlah sejak ini hari kami pun akan unjuk gigi dengan gunakan care yang rendah Macam perkampungan Pek Hoa San Chung kalian untuk menghadapi kamu semua penyerangan akan kami lakukan tanpa pemberitahuan lagi Siaw Ling tidak banyak cincong dia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung lantas berseru lantang Silahkan kalian berdua membawa jalan Cai Harla menjumpai majikan kalian Agaknya kedua orang lelaki tersebut sama sekali tidak menyangka kalau Siaw Ling suka memilih pergi menghadapi perjamuan yang telah diadakan Mereka kelihatan agak tertegun kemudian saling bertukar pandangan sekejap Ternyata Sam Chung Chu belum kehilangan semangat seorang jantan kami kakak adik berdua akan berjalan selangkah terlebih dahulu untuk membawa jalan Tunggu sebentar waktu itu kedua orang lelaki kekar tersebut siap hendak putar badan Menegar teguran tersebut mereka sama dua berhenti Mengapa apakah Sam Chung Chu berubah pendirian setiap ucapan yang telah Cai Hai utarakan sekalipun harus menaiki gunung golok atau menerobosi lautan pedang Selamanya tak pernah kupungkiri kembali harap kalian berdua suka tunggu sebentar Cai Hai akan atur urusan pribadiku sebentar Ia berpaling dan memandang sekejap wajah Kiem Lan lalu bertanya Kalian pergilah, bawa mereka balik ke perkampungan Pek Hoa San Chung Sam ya tak perlu menguatirkan keselamatan kami potong Kiem Lan cepat Silahkan kau menghadiri perjamuan tersebut dengan hati tenang Jikalau dapat dijelaskan baik dua lah jangan sampai turun tangan menggunakan kekerasan Soal ini aku sudah tahu tukas Yao Ling seraya mengangguk Hanya saja waktu bekerjanya racun yang mengeram di tubuh mereka hampir sampai Jikalau kau tidak bawa mereka kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung Bukanlah ini sama artinya kita telah mencelakai mereka berdua Bagaimanakah perasaan hati nona tong budak tidak berani memastikannya ujar Kiem Lan dengan sedih Tapi perasaan hati Nci Giyok Lan dapat ku ketahui dengan sangat jelas Di arah lamati keracunan daripada balik kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung Si Yao Ling termenung dia mendongak memnadang langit dan berpikir lama sekali Bagaimana menurut pendapatmu akhirnya dia bertanya Jikalau Samya merasa bahwa kami bertiga tidak merepotkan dirimu Kami sekalian rela mengiringi di sisi Samya Si Yao Ling termenung dia pun mengetahui di kolong langit kecuali berada di sisinya Sudah tak ada tempat lagi bagi Kiem Lan serta Giyok Lan untuk hidup aman Terpaksa ia menghela nafas panjang Seraya putar badan dengan langkah lebar ia berjalan ke muka Kedua orang lelaki kekari yang selama ini ada di sisi kalangan dapat mencuri dengar pembicaraan kedua orang itu Walaupun mereka belum berhasil mendapatkan keterangan yang jelas dibalik peristiwa tersebut Tapi secara lapat dua mereka dapat menduga apabila di dalam hati Si Yao Ling tersembunyi suatu kesulitan yang susah diutarakan keluar Si Yao Ling dengan menjinjing kedua buah peti kayu itu melanjutkan perjalanannya ke depan disusul oleh Kiem Lan dengan tangan kanan memayang punggung Giyok Lan tangan kiri menggandeng tangan Tong Semkau Demikianlah di bawah bimbingan kedua orang lelaki kasar sebagai petunjuk jalan mereka melakukan perjalanan sejauh 7-8 li kemudian menikung masuk ek dalam sebuah hutan yang lebat Mendadak Kiem Lan percepat langkahnya mendekati sisi tubuh Si Yao Ling bisiknya lirih Samya kesemuanya ini adalah akibat dari siasat licik dan keji atur toa cung cuhal tersebut tak bisa menyalahkan diri Samya sendiri juga tak bisa menyalahkan orang lain Harap Samya suka bersabar untuk bikin jelas dulu duduknya persoalan Si Yao Ling berpaling memandang sekejap wajah Giyok Lan serta Tong Semkau mendadak ia tersenyum Jikalau bukan dikarenakan toa cung cuh telah mengatur dua buah beban berat yang membingungkan hatiku mungkin sejak semua hilang sudah kesabaranku Pada saat itulah si lelaki kekar pembawa jalan berteriak keras Sam cung cuh dari perkampung Apek Khoasan cung datang memenuhi undangan Si Yao Ling mendungak terlihat olehnya di atas sebuah tanah lapang yang luas dan lebar berdiri Seorang lelaki kekar bercambang yang berusia 40 tahunan sepasang matanya bulat besar Bercahaya sikapnya gagah segera ia busungkan dada dengan langkah lebar berjalan menghampiri Kedua orang lelaki kekar si pembawa jalan buru-buru menyingkir ke samping memberi jalan Setibanya di tepi lapangan Si Yao Ling meletakkan kedua kotak itu ke atas tanah Kemudian merangkap tangannya menjura Cai He datang untuk memenuhi undangan tolong tanya di manakah tuan rumah berada Sejak Si Yao Ling munculkan dirinya di sana Si lelaki bercambang itu dengan sepasang mati yang tajam Tiada hentinya memperhatikan seluruh tubuh pemuda tersebut dari atas hingga ke bawah Menanti Si Yao Ling menyapa seraya menjura Ia baru tarik kembali sinar matanya dan balas memberi hormat Cai He adalah seng tuan rumah Bila ku dengar dari nada ucapan tentu kau lah sem cungcu dari perkampungan Pek Hoa San Cung Bukan sedikit tidak salah aku orang Si Si Yao datang untuk memenuhi undangan Entah ada urusan apa kau mengundang diriku datang kemari Mendadak si lelaki bercambang itu mendengar tertawa terbahak Dua tangannya bergerak datang mencengkeram pergelangan kanan Si Yao Ling sedang diluaran katanya lantang Tidak ku sangka dengan wajah Seng Cungcu yang demikian Tanpa serta menarik hati bisa memiliki watak keji dan telengas Memandang manusia sungguh tak boleh hanya memandang wajah belaka Si Yao Ling yang merasakan pergelangan kanannya Dicengkeram ia pun tidak mau berdiam diri jari Dua tangan kanannya berputar balik balas mencengkeram pergelangan Seng lelaki kekar tersebut Kedua belah tangan dengan cepat saling mencengkeram suasana jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Lama sekali baru terlihat si lelaki bercambang itu melepaskan cengkeramannya pada tangan kanan Si Yao Ling Dan berseru memuji, Sem Cungcu sungguh dasyat kepandayan silatmu Terlalu memuji, terlalu memuji entah siapa nama besar Heng Tai Si Yao Te Poh Tian Seng Sejak masing-masing pihak saling mencekal tangan pihak kelawannya dan berakhir dengan hasil seimbang Mereka mulai menaruh rasa sayang pada masing-masing pihak dengan sendirinya rasa permusuhan di hati mereka pun jauh berkurang Entah apa maksud Poh Heng mengirim orang untuk mengundang Si Yao Te datang kemari kembali Si Yao Ling bertanya Oh 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 ada beberapa orang kawan bulim yang ingin berjumpa dengan diri Sem Cungcu Sudah tentu termasuk Si Yao Te salah satu di antaranya Mendengar ada jago-jago bulim yang ingin berjumpa dengan dirinya setasang metu Si Yao Ling Dengan tajam menyapu sekejap sekeliling tempat itu tapi tak sesosok bayangan manusia pun yang berhasil ia jumpai Entah jago-jago dari manakah yang ingin menemui diriku serunya kemudian Sudah tentu Si Yao Te akan perkenalkan mereka kepada diri Sem Cungcu Bicara sampai di situ mendadak ia bertepuk tangan ke arah balik hutan sebelah timur Dari balik pepohonan perlahan-lahan muncullah seorang Huo Xiu berjubah Abu Dua dengan usia kurang lebih 50 tahunan Begitu melihat wajah Seng Huo Xiu tersebut Si Yao Ling segera merasakan wajah paderi ini sangat dikenal olehnya Hanya untuk sesaat ia lupa di tempat manakah ia pernah berjumpa dengan dirinya Terdengar pohtian Seng Semibari menuding ke arah Huo Xiu tersebut ia memperkenalkan dirinya dengan Seng Pemuda Tai Su ini adalah Cikwang Tai Su dari perguruan Siao Ling Pei selamat berjumpa Selamat berjumpa seru Siao Ling buru-buru seraya menjura Omi Tohut Cikwang Tai Su merangkap telapaknya memuji keagungan Buddha Ia membalas menjura Kembali pohtian Seng bertepuk tangan dua kali Dari balik hutan sebelah selatan muncullah seorang lelaki berperawakan kekar dengan dada lebar Jenggot putih terurai sepanjang dadanya sedang di punggungnya tergantung senjata roda bergigi Jiet Guat Ching Lun Orang ini bagi Siao Ling mendatangkan kesan yang mendalam Karena ia sekali pandang ia segera mengenali kembali siapakah dirinya Bibir bergerak akan menyapa atau secara mendadak hatinya agak bergetak Ia paksa menahan sabar Sembari menuding ke arah lelaki tersebut Poh San Cu Tai Hiap orang menyebut dirinya sebagai Sin Sotiatan atau Sitangan Sakti Peluru Besi Kau Tai Hiap Chai He Siao Ling kembali Seng pemuda menjura Telah lama ku dengar nama besarmu Ini hari bisa berjumpa sungguh amat beruntung Ehm, orang ini bukan saja konyol dan bersifat kekanak duaan Bahkan otaknya bebal tak bisa digunakan untuk berpikir batin Siao Ling dalam hatinya Setelah kulaporkan nama ku ternyata ia berlagak pilon pura dua tidak mendengar Haruslah diketahui lima tahun berselang Siao Ling tidak lebih hanya seorang bocah cilik yang berbadan lemah dan penyakitan Karena untuk pertama kalinya ia melakukan perjalanan bersama dua Gak Siao Cha Dimanapun ia merasa semua kejadian merupakan pemandangan yang baru dan aneh bagi dirinya Setiap manusia yang dijumpai tentu mendatangkan kesan yang mendalam Dalam hatinya sekalipun begitu belum tentu orang lain jika masih ingat dengan dirinya Kembali terdengar suara tepukan tiga kali dari hutan sebelah barat Perlahan-lahan muncul dua orang manusia Orang pertama seorang huasyo kepala gundul yang memakai jubah ihasa Wajahnya penuh berkelepotan minyak dengan di punggungnya menggembol sebuah cupu besar yang terbuat dari besi Mengikuti dari sisinya adalah seorang pengemis berbaju kusut dan dengkil dengan memakai sepatu rumput Rumput tawut duaan dan membawa sebuah kuali besi yang besar Sembari menuding kedua orang itu sekali lagi pohtian seng memperkenalkan jagoannya Mereka berdua adalah jago-jago kukuai yang dihormati Oh sayang sungguh sayang Tangannya berbalik melepaskan cupu dua besi yang tergantung pada punggungnya Membuka penutup dan meneguk isi arak sepuas Duanya kemudian barulah menambahkan Sungguh sayang sebutir mutiara harus terjatuh ke dalam tong berisi kotoran manusia HMM apa perlunya kau bicara dengan manusia macam dia Usus serta isi perutnya telah mati semua kau bicara dengan ia Macam bicara dengan patung belaka Eee kawan lebih baik simpan sedikit tenaga buat memetik Hiam tanduk kerbau saja jengek si pengemis kelaparan Kontan siauling berkerut keningnya setelah mendengar jengekan tersebut Pikirnya, orang ini kalau bicara kenapa begitu ngacobelo Entah siapa yang sedang ia maki padahal dalam hati ia pun tahu Orang yang sedang dimaki oleh si pengemis tersebut Bukan lain adalah dirinya sendiri Hanya saja ia tidak mau mengakui begitu saja Sebelum orang itu mengungkap nama seseorang Belum tentu yang dimaki adalah dirinya Kali ini poh Tian Seng bertepuk empat kali ke tengah udara Dari hutan sebelah utara perlahan-lahan muncul Seorang kakek tua berjenggot putih tangannya Mencekal sebuah tongkat dan kaki kirinya pinjang Orang itu bukan lain adalah pohyab atau si pendekar pinjang Chiang Toa Hei yang pernah dijumpai siauling Sewaktu berada dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Di belakang si orang tua tersebut menguntil datang Dua orang yang satu seorang lelaki kekar berusia 30 tahunan Seorang yang lain seorang pemuda berusia 20 tahunan Mereka berdua sama dua telah meloloskan pedang di tangan Empat buah sinar mata penuh mengandung rasa benci dan mendendam Melototi wajah siauling tak berkedip Sewaktu siauling menjumpai guru murid tiga orang ini Hatinya seketika itu juga berdebar keras pikirnya Hati mereka bertiga tentu masih mendendam terhadap diriku Karena mereka kena diusir keluar dari perkampungan Pek Hoa San Chung Gara dua diriku jikalau ini hari ada mereka bertiga yang bikin rusak suasana Maksudku untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya pasti menemui kegagalan Ternyata si pendekar pinjang Chiang Toa Hei masih mengingat sakit tempoh hari Tidak menanti poh Tian Seng memperkenalkan dirinya kepada pemuda tersebut Dia sudah keburu bicara terlebih dulu Sam Chung Chu bagaimana keadaanmu sejak perpisahan Entah masih ingatkah kau orang dengan kami guru murid Tiga orang siauling temana berani melupakan diri si pendekar pinjang Chiang Toa Hei Chiang Heng, HMM bulan yang lalu di bawah pimpinan Jenbok Hang Sam Chung Chu telah gebah turun kami guru murid bertiga dari atas loteng Wang Hoa Eloo sikap gagah serta keren pada saat ini Tidak akan kami guru murid bertiga lupakan sepanjang hidup Seru Chiang Toa Hei kembali dengan nada yang dingin Siauling tertawa hambar Kesalahpahaman antara aku dengan kalian guru murid bertiga Rasanya makin lama terperosok makin mendalam aku Lihat peristiwa ini tak dapat dijelaskan dengan ucapan kata dua belaka Haa, 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 semisalnya berita ini Aku orang Shichi yang dengar dari kabar selentingan yang tersiar dalam bulim Mungkin saja berita tersebut bisa salah Tapi kejadian ini kualami dan kulihat sendiri dengan sepasang kata dan teling aku Apakah aku bisa salah melihat dirimu? Siauling segera merasakan beribu dua bahkan berjuta dua kata bergolak Hendak meluncur keluar dari bibirnya Justru ia bingung harus bicara dari mana terlebih dahulu Untuk sesaat ia kebingungan dan akhirnya menghela napas panjang Lalu membungkam dalam seribu bahasa Apabila kalian berdua orang pernah saling kenal Chai Hei pun tak usah memperkenalkan kalian lagi Kata Poh Tian Seng Kemudian ia merandek sejenak untuk tukar napas Lalu sambungnya lebih lanjut Ini hari walaupun kami mengundang Sam Chung Chu Datang kemari sungguh sayang sama sekali tidak menyediakan perjamuan Kami hanya ingin menanyakan beberapa macam persoalan dari Sam Chung Chu Serta penyelesaiannya Nada ucapan tersebut sangat mendesak orang untuk berada dalam posisi tersudut Semangat Siauling segera berkobar setelah mendengar ucapan tersebut Katanya, Cui silahkan mengajukan pertanyaan Asalkan Siauling tahu pasti akan kutarakan Jika kau suka berbuat demikian itu jauh lebih bagus lagi Kita sebagai orang dua yang sering melakukan perjalanan dalam bulim Memang seharusnya berani bertanggung jawab Setelah berani berbuat Omi Tohu terdengar Chi Kuang Tai Su merangkap tangannya Memuji keagungan Seng Buddha Tadi secara beruntun Sam Chung Chu berhasil membinasakan Sembilan orang jagoan lihai ini Mengartikan kepandaian silat yang kau miliki Sangat lihai seorang sulit Loholap ikut menemui ajalnya di tangan Sam Chung Chu Hal ini hanya bisa salahkan Kepandaian silatnya kurang sempurna Sehingga sepatutnya yang lemah menemui ajal Tapi Loholap ingin mencari tahu Apa sebabnya Sam Chung Chu melakukan tindakan sekeji itu Untuk cabut nyawanya Siauling Mendahem perlahan sebelum ia mencari jawaban yang tepat Untuk menanggapi persoalan tersebut Mendadak terdengar Kho Kun San berteriak pula lantang Si nelayan diari karsidenan Sam Siang Jadi orang ramah dan mulia orang bulim Tak ada seorang pun yang tidak menaruh hormat kepadanya Dendam sakit hati apakah yang terikat antara dirimu dengan dia orang Sehingga kau begitu tega menggunakan senjata rahasia beracun Untuk melukai jiwanya Dendam ini aku orang Shiko sudah pastikan untuk menuntut kembali Bila tak ku pikul beban ini Bukankah sama artinya hubungan akrab selama 30 tahun Lamanya akan hanyut bagaikan air di sungai yang Tse bukankah tindakanku ini akan ditertawakan seluruh jago kanau Terima kasih telah menonton!